Upaya Kodam 12 Tanjung Pura memerangi peredaran narkoba terus membuahkan hasil Terbukti hari ini Pemdam 12 Tanjung Pura, Mejain TNI Iwan Setiawan Kembali menyerahkan kepada BNN Provinsi Kalimantan Barat Salah satu orang pelaku dan barang bukti sabu hasil penggagalan di wilayah perbatasan Penyerahan berlangsung di Aula Sudirman, Mokodam 12 Tanjung Pura, Senin 6 November 2023 Dalam kesempatan ini tersangka dengan barang bukti sabu 11.10 kg Diserahkan oleh Mejain TNI Iwan Setiawan kepada Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat Brijain Posumirat Dewi Yanto Tersangka merupakan WNI berinisial RD Pria asal BIMA, Lusa Tenggara Barat RD yang bekerja di Perkebunan Sawit, Malaysia, didiamankan pada hari Minggu Oleh personel Satkes Yonarmet 10 Berajem Musti Saat nekat penyeludupan 10 paket sabu dalam kemasan teh Atas keberhasilan tersebut, Pemda mendubas Tanjung Pura Mejain TNI Iwan Setiawan Dengan kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersenergi di lapangan Baik dari Ustu TNI Fori, PNN Imigrasi, Bia Cukai, serta masyarakat Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah bersenergi di lapangan Baik Ustu TNI, Dara Tauh Kudara, kemudian PORI, PNN, Imigrasi, Bia Cikwe, termasuk masyarakat Karena dalam seminggu ini, kita bisa berhasil menangkap beberapa orang tersangka Baik WNA maupun WNI Yang membawa narkoba jenis sabu dengan total dalam seminggu ini Dengan jumlah 58,8 kilogram Berarti kita berhasil menggagalkan narkoba jenis sabu itu Yang akan dikonsumsi oleh sejumlah 588 ribu orang Yang kedua, kalau diuangkan ini sekitar 70 miliar dalam waktu satu ini Kemudian kita juga berhasil mengamankan tersangka untuk dikembangkan lagi Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang optimal Dan kalaupun ada penyelurupan, kita berhasil lagi kita tangkap Mudah-mudahan tidak ada lagi penyelurupan Barang haram tersebut masuk ke wawah Indonesia Karena kerjasama sinergitas kita di lapangan Kemudian yang berikutnya Bahwa Pimpinan Angkatan Darah Jenderal Redi Agus Jatuh Dan Bapak Panglima TNI Belaksana Yudho Makbunum Memberikan apresiasi kepada seluruh anggota yang berhasil melaksanakan pimpinan 18 Dan tentunya kami akan evaluasi lagi Bagaimana dalam waktu singkat kami bisa menangkap betul-betul di setiap kabupaten Karena kami bekerja keras pagi siang, sore, dan malam Tidak mengenalalah dan tidak menyerah perang malam anak obat Kami gunakan kemampuan kami, taktik, strategi kami yang rekan-rekan media tidak berguna Kemudian kita juga menggunakan teknologi yang kami bisa manfaatkan Dan kami juga berdekatan dengan masyarakat Bagaimana program TNI Angkatan Darah Pembangunan Lain Bagaimana menekatkan Bagaimana membantu kesulitan rakyat Sehingga masyarakat yang ada Di tengah-tengah kemampuan kita masyarakat Memberikan informasi kepada kita Karena keciptaan kepada Masyarakat bangsa Pemuda yang ada di belakang kita Supaya tidak Menuntut konsumsi Barang haram merobat jelisat Agus Marona, Kalimantan Barat, mengabarkan